Selamat sore pak, terima kasih telah hadir bersama kami Pak, ini langsung saja nih, kita ingin lihat dulu di daerah Jakarta Selatan Dimana Prabowo-Hatta menang di daerah yang kita tahu adalah merupakan sebagian besar orang-orang menengah ke atas ya Menurut bapak apa sih sebenarnya menjadikan mereka menang di basis kolongan menengah ke atas? Jadi gini, kalau kita lihat secara sosiologis itu, emang Jakarta Selatan itu sebenarnya bukan karena menengah ke atas itu Tapi di dominan, karena di situ banyak orang Betawi Dan orang Betawi itu mayoritas memilih Prabowo Jadi ini pengulangan kembali dari pemilu kada Dimana calon mereka kalah dan sekarang ini mereka ingin memenangkan pertarungan Tetapi bukan itu saja, mereka juga ingin supaya wagup ini, ahok ini gak jadi gubernur Jadi ada faktor ideologis ini Nah tapi kalau kita lihat juga dari segi pendapatan para pemilih Kalau di Jakarta, seperti tadi kita bilang, di Jakarta Selatan ya Lebih banyak orang menengah ke atas Ada faktor orang dengan tingkat pendapatan lebih tinggi memilih Prabowo? Ada, tapi sebenarnya tidak begitu signifikan Lebih banyak dipengaruhi oleh faktor suku dan faktor agama Jadi itu, sebab begini Kalau kita lihat di Jakarta Barat, itu kan banyak orang kaya di situ Kalau kita lihat dari karakter orang-orang di Jakarta Selatan Ya Bagaimana karakter yang ingin memenangkan? Karakter, iya karakter orang di Jakarta Selatan itu Pertama, mereka memegang agama Kedua, tidak tahu itu kan basis Betawi disini Jadi mereka itu sungguhnya ingin supaya Jokowi itu tetap menjadi gubernur Supaya Ahok tidak jadi gubernur Tapi tadi ada juga sempat menyatakan sebelum kita berada di studio adalah Di Jakarta Selatan ini orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas Karena mereka berorientasi pada zaman kemampamanan Orde Baru Mungkin bisa dijalankan? Oh iya, betul Jadi di masa Orde Baru itu kan mereka menikmati kue pembangunan Jadi mereka maju, mereka berjaya Nah, mereka tidak ingin terusik ini Nah, mereka melihat kosot Prabowo itu lebih menyambikan pada mereka Untuk tetap mapan Dan tidak mau memilih Jokowi Karena mereka, Jokowi ini dipersepsikan memilih orang kecil Takut mengganggu kenyamanan mereka dan kenikmatan mereka Nah, itu tadi kalau Jakarta Selatan ya Pak ya Kalau kita ke Jakarta Timur Di Jakarta Timur, Prabowo-Hatta juga menang Kita tahu Jakarta Timur juga lumbung dari basis militer Apakah ini ada kaitannya juga sehingga semua yang berada di basis militer itu Ada Cilangkap, ada Cilodong ya, ada Cijantung juga ya Markas Kopasok, sehingga menang Prabowo-Hatta Ya, memang ada pengaruh dari ini, segi korsa ya Jadi, mayoritas tentara itu walaupun ada juga yang mendukung Jokowi Dari tentara misalnya Wiranto dan lain-lain Ada penang-pengaruh Tapi, mereka lebih melihat bahwa ingin supaya yang terpilih itu adalah Ini adalah Prabowo, representasi dari militer Jadi, mereka gak mau kalau ada militer Walaupun Prabowo ini sudah bukan aktif lagi Jadi, itu ada faktor di situ, karena itu kita lihat di basis-basis tentara itu Mayoritas memenangkan itu Ini ada yang menarik lagi Pak, di Jakarta Timur Walaupun memang Prabowo-Hatta menang di Jakarta Timur Tapi, di satu kawasan yaitu di daerah Pulau Gadung Itu justru Prabowo-Hatta kalah dibanding Jokowi Mengapa Pulau Gadung Jokowi yang menang Iya, jadi begini Di Pulau Gadung itu kita tahu banyak sekali buruh disana Dan mereka itu merasa tidak menikmati hasil pembangunan di bahasa dahulu Jadi, oleh karena itu Kalau memilih Jokowi, ada harapan mereka akan ada perubahan Sementara kalau memilih Prabowo, itu status quo Tapi, bukannya Prabowo juga dibikup oleh KSPI atau Serikat Buruh Iya, tetapi mereka lebih merasakan bahwa Jokowi itu sudah Cuma dia menaikkan gaji ini, gaji buruh itu berapa banyak Kan itu hampir 100% dia menaikkan Jadi, itu sudah ada bukti Sementara ini kan baru janji Walaupun di Pulau Gadung kita tahu ada salah satu stasiun PV Yang memang orientasinya mendukung Prabowo Tapi, itu tidak efek ternyata ya Tidak efektif, karena masyarakat bawah itu kayak buruh Dia lihat apa yang sudah dilakukan untuk mereka Nah, Jokowi sudah memberi bukti bahwa Dia menaikkan 100% dari gaji buruh Nah, kemudian kalau ada yang mendukung ke sana itu tadi Karena itu, ya, karena itu, ya, karena itu secara saja Efektifitasnya kan untuk mereka ke atas Nah, orang tahu juga, Pak, ini kan pertarungan kepentingan Baik, nah sekarang kita beralih ke Jakarta Barat, Pak Dimana di Jakarta Barat ini Jokowi JK unggul, ya Dan, ya tahu ya, di Jakarta Barat itu mungkin Kenapa mereka bisa unggul, karena Ya, memang ini, ada dua kombinasi sana Pertama, dilihat dari faktor etnis Mayoritas etnis Cina itu mendukung Jadi, Tionghoa itu mereka mendukung ini Mendukung Jokowi, karena mereka menganggap Jokowi lebih menyanyikan pada mereka Kenyamanan, tidak mau lagi terulang Seperti di masa Orde Baru Mereka tidak mau lakukan politik Jadi, ini mereka, anggapan mereka Walaupun mereka tidak sebanyak dengan orang Betawi di Jakarta Tapi mereka punya pengaruh Pengaruhnya apa? Ekonomi Jadi, mereka punya karya uang, karya ini Jadi, mereka bisa mempengaruhi itu Itu kedua Itu pertama Yang kedua, dari Di Jakarta Barat ini juga Masih banyak kawasan-kawasan kumu Kawasan-kawasan kumu ini sudah menilmati apa yang Pak Jokowi lakukan itu Apa? Rumah daerah vertikal itu Dan mereka mengumum pada saya Ya, jadi merasakan bahwa ini Pak Jokowi sudah mau dibukti pada mereka Jadi, kenapa mereka tidak memilih pemerintah Karena ada harapan lebih tinggi lagi Tapi di Jakarta Barat, bukannya juga ada markas SPI yang mendukung Prabowo? Ya, itu tadi Mereka juga tahu bahwa itu kan mendukung di sana Karena ada Bang Geni, tawar-menawar Sudah dijanjikan, kalau ini menang Dan akan dikasih posisi menteri Jadi, ini kan tersebar di mana-mana Di media sosial, dan di masyarakat Jadi, ini juga lebih masyarakat itu Melihat apa yang sudah dilakukan Dan mereka sudah menikmati Ya, di kawasan di Jakarta Barat itu Ada satu RP Yang hampir 100 persen orang memilih di situ Kenapa mereka memilih? Dia bilang, kami sudah mendapatkan manfaat Apa manfaatnya rumah daerah vertikal itu? Baik, nah kita bicara mengenai Jakarta Utara Di Jakarta Utara, Jokowi Jika juga menang Daripada Prabowo Rata Apakah di Jakarta Utara ini karena banyak ngelayan Atau ada pusat bisnis perkapalan Bagaimana Anda menangani Jokowi di sana? Ya, jadi kalau kita lihat di Jakarta Utara itu Kan memang terus terang saja Banyak orang dari Seberang, banyak orang dari Sulawesi ini di situ Kemudian juga kehidupan mereka itu kan Dari waktu-waktu itu susah Hidupan mereka sulit Nah, mereka tidak melihat kalau Prabowo ini menjadi presiden Akan merubah nasib mereka Jadi Jokowi ini sebagai masih muda Dan sudah ada bukti-bukti yang mereka lihat Itu ada harapan pada mereka Karena itu mereka meyakini akan ada manfaatnya Kalau memilih ini Jadi ada faktor Banyak orang Sulawesi, banyak orang dari Sulawesi Dan pasti itu memilih JK Kedua, itu dari segi ekonomi Bahwa Jokowi dengan kampung daerahnya itu Sudah ada bukti nyata Jadi mereka pun sebenarnya memilih itu juga Oke, baik Nah, kalau yang terakhir di Kepulauan Seribu Jokowi juga benar? Iya, Kepulauan Seribu kita lihat Itu penduduknya pada umumnya pendatang Pendatang dari berbagai daerah Dan itu masyarakat pendatang itu sendiri Mereka itu mobilitasnya tinggi Dan melihat peluang-peluang Jadi mereka tidak ingin Jadi yang memberi harapan pada mereka Jadi harapan mereka itu Lihat ya, Jokowi dengan JK Dan itu representasi dari orang kecil Jadi ini masalahnya Citra yang dimunculkan Selama ini Citra yang dimunculkan Jokowi-JK adalah membela hak orang kecil Betul Baik Pak, kita terima kasih Sudah menangisani